Cita-cita itu makin kuat atau enggak? Aku aslinya pengen jadi rockstar ya mas. Ini serius ini. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Putu TA Kepala Suku Mojo. Dan saya bersama dengan seorang sahabat yang produktif menulis buku sekaligus seorang jurnalis andal Indonesia. Nurhan Bibisono. Kameramu nih kono bro. Oh iya, iya. Deso ya. Kameran, kameran? Alhamdulillah, sehat mas. Sehat mas Butut. Alhamdulillah. Teman-teman Nurhan menulis sebetulnya ini hanya, kamu sebenarnya nulis berapa buku? Termasuk yang ghostwriting. Enggak usah lah yang ghostwriting. Dua. Dua ini ya. Satu terjemahan yang dikata sama buku Mojo waktu itu dijadikan bonus. Oh itu terjemahan. Come on, feel the noise. Iya. Tapi Nurhan yang paling dikenal sebetulnya bukunya ini. Nice Boys Don't Ride Rock and Roll. Ini sudah cetakan kelima teman-teman. Iya ku? Iya. Kamu nggak tau kan selalu dikasih tau. Iya. Cetakan kelima, mau cetakan keenam. Ini yang terbaru. Selama ada sambal, hidup akan baik-baik saja. Ini masukin cetakan yang kedua. Kedua. Dua buku berbeda konten. Yang satu soal musik, yang satu soal masakan. Ran. Kuliner, ya. Kalau kamu disuruh memilih, kamu lebih suka nulis masakan atau nulis musik? Itu pilihan apa sih? Kayak milih Beatles atau Rolling Stones. Weh. Soalnya ini. Oh Beatles sekarang Rolling Stones. Iya maksudnya. Beatles sekarang sop. Soto Maturo. Iya. Iya. Aku sih. Masalahnya ini mas. Aku nggak pernah memposisikan diri sebagai penulis yang spesialis. Jadi. Dari dulu dari aku belajar nulis di Tegal Boto itu. Aku selalu berkisar di tiga itu. Tiga genre. Tulisan perjalanan. Travel writing. Tulisan musik. Sama tulisan makanan. Dari dulu selalu di situ. Dan tertarikannya memang di tiga tema itu. Tertarikannya di tiga tema itu. Dan. Ya. Misalkan. Lagi bosan nulis musik. Switch. Justru sebenarnya. Aku kalau yang pertama kali aku nerebitin buku. Bukan yang secara profesional ya. Untuk dibaca oleh orang gitu ya. Itu sama Ayos. Iya. Yang perjalanan itu ya. Aku sama Ayos. Apa judulnya? Bahasa Inggris ya? A Long Way From Home. Wow. Gue suka baik lagu. Baik lagunya siapa? Komunal. Komunal band metal dari Bandung. Dia pernah nulis. A Long Way From Home. Itu perjalananmu sama Ayos ke Lombok ya? Flores. 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 Di sana di belakang kamera ada istrinya. Beda. Itu. Aku masih kuliah. Kami masih kuliah. Ya. 2009 kalau gak salah. Jadi aku kan nama Ayos ini temen lama ya? Temen dari SD. Ayos ini maksudnya Ayos Purwaji. Dia seorang peneliti seni rupa dan seorang kurator sekaligus seorang dosen yang sangat terkenal juga. Sahabat kami juga. Iya. Itu. Jadi. Kami ketemu lagi tuh. Pas kuliah. Jadi kan lulus SD kami terpisah. Oh Ayos waktu itu. Ayos ke Solo. Ke Asalam. Oh Ayos waktu itu. Ayos memang dari Jember. Dari Jember. Satu SD sama aku. Oh satu SD. Satu angkatan. Satu angkatan. Wow. Ya itu. Tapi kami terpisah ya. Setelah lulus SD kami pisah. Ayos kan mondok tuh di Asalam. Di Asalam. Aku di Jember. Ketemu lagi ketika kuliah. Kuliah tapi Ayos kuliah di ITS. Di ITS. Kamu di UNEDS. Di UNEDS. Tasra Inggris ya. Tasra Inggris. Ya udah akhirnya ngobrol-ngobrol ternyata kami punya ketertarikan yang sama. Terus gimana kalau kita jalan-jalan ya itulah. Cuman jalan-jalan gitu ya. Iya. Jadi nggak. Nggak unsur patah hatinya nggak. Orang. Beda. Itu yang lain. Beda. Itu perjalanan yang lain. Itu perjalanan yang lain. Jadi waktu itu ya wiss. Kami nggak punya duit. Adanya transportasi motornya Ayos itu. Nekat. Habis berangkat. Berangkat. Aku cuma bawa uang 750. Tahun berapa tuh? 2009. Oke. Ya sedikit sih. Itu tiga minggu. Berjalan. Ya itulah. Ayos bawa uang berapa? Sampai sama. Sejutaan. Ayos bawa 800 sampai sejuta gitu lupa aku. Tapi ya segitu. Terus gimana tuh cara bertahan hidup selama perjalanan? Tidur di masjid. Tidur di masjid. Tidur di masjid. Dan ini biasanya. Ini trik yang sebenarnya paling klasik lah ya. Nyari inilah. Kalau misalkan sampai di suatu desa gitu ya. Tanya rumah Pak RT. Sepertinya siapa? Terus tanya-tanya. Yaudah. Terus. Boleh nggak numpang tinggal. Karena kami tamu dari Jawa. Biasanya. Penginapan. Sekalian dikasih makan. Yaudah. Akhirnya dari situ. Terus sampai. Sampai pulau Komodo gitu. Sampai pulau Komodo. Terus. Yaudah ada mentok di. Pulau Komodo. Labuan Baju. Di Labuan Baju. Karena kami mikir duitnya juga udah tipis. Ayos udah kangen pacarnya waktu itu. Yang tenang jadi istrinya. Ya. Linda. Yaudah lah pulang aja ya. Udah pulang akhirnya. Kalau. Buku itu kenapa nggak diterbitkan? Ya. Waktu itu kami masih mahasiswa ya. Nggak kebayang kalau. Mahasiswa dengan gaya penulisan waktu itu kan. Agak-agak. Ngawur gitu ya. Maksudnya. Ngece-ngecewong. Terus. Banyak kalimat-kalimat pisuhan gitu. Maksudnya. Nggak kebayang kalau itu bakal diterbitkan. Secara profesional. Waktu itu Ayos. Ayos kan yang. Dia kan sangat ini lah ya. Peka terhadap. Seni. Terus. Dia itu kebayang. Nanti jalan kita harus dibukuin. Dia yang mendorong. Oke. Ntar aku yang layout. Kita bagi tugas kamu nulis. Ntar. Ayos yang layout. Gitu-gitu. Tapi akhirnya Ayos ikut nulis. Ayos ikut nulis. Terus yang motret siapa tuh? Campur. Akun motret. Ayos motret. Berarti kalian bawa kamera? Kameranya Ayos. Tahu nggak kamera kamera? Ayos itu tadi. Karena emang sejak awal dia emang. Sifatnya ini ya. Dia seorang pendokumentasi yang sangat bagus. Dia punya ketertarikan ke kultur. Mangusia. Jadi. Dia emang dari dulu emang selalu tertarik dengan hal visual gitu. Kamera gitu gitu. Kamu belajar nulis dari mana? Kalau yang beneran belajar dalam arti ada yang partner diskusi apa itu ya pas masuk UKM Tegal Boto itu Mas. Oke UKM Tegal Boto itu UNEDS ya? Persma UNEDS. Persma UNEDS. Namanya emang Tegal Boto? Tegal Boto itu kawasannya. Jadi kalau disini tuh kayak gula sumur loh Mas. Oh. Jadi itu nama kalinya. Berarti niru-niru gula sumur? Berarti niru-niru gula sumur. Berarti niru-niru gula sumur. Cut, cut, cut. Gula sumur. Gula sumur. Gula sumur. Gula sumur. Ya itu. Jadi kawasan itu dijadikan nama. Tapi nama majalanya atau nama medianya. Tegal Boto. Sama namanya Tegal Boto. Sama. Kamu sempat jadi Pemret juga ya? Aku gak pernah bisa kayak gitu. Itu. Yang Pemret dulu itu. Dhani. Gak salah ya? Aman Dhani. Arman Dhani. Gak salah inget. Nodi kayaknya pernah ya jadi Pak? Beda. Beda UKM. Beda UKM. Beda UKM. Kalau Nodi kan Ekpus. Dia fokus ekonomi. Oh ya. Gitu. Ya disitulah belajar nulis. Mas. Mas. Waktu. Kamu. Kuliah. Itu. Sudah punya bayangan untuk jadi seorang jurnalis. Atau seorang penulis. Sebenernya. Kebayang jadi penulis itu malah mulai SD. Oh ya. Jadi. Toko fiksi yang. Yang sering aku jadikan acuan itu. Kebetulan profesinya itu wartawan dan penulis. Pertama Tintin. Wartawan tau. Oke. Kedua Alitopan. Alitopan. Alitopan kan. Akhirnya yang kedua kan wartawan jalanan. Schoolnya dari Alitopan itu kan. Dia jadi wartawan gitu ya. Yang ketiga itu. Golang ini. Baru ada si Roy. Roy. Ini kan penulis wisan tau. Yang keempat lupus. Penulis juga. Jadi aku kebayangnya. Jadi penulis kira enak kok. Maksudnya aku kebayanginnya. Bisa bertemu banyak orang. Ngobrol. Nulis hal-hal yang disenangin. Dan itu bertambah ya ketika. SMP. Nonton film Almas Famous itu. Itu film soal ini lah. Anak remaja. Waktu itu masih SMP atau SMA. Dia tahun 70-an itu. Kisah nyata. Dia kayak menipu. Editor Rolling Stone. Dia bilang. Aku udah umur 20-an. Udah kuliah. Aku mau ikut band ini dong. Ya udah. Dilepas. Ya dia ikut. Tour sebuah band. Sebuah band. Tapi kebayangnya. Oh. Menarik jadi wartawan. Ya makanya ketika pas. Kuliah itu kan. Bapakku kan. Bapak ibuku kan ini. Dua-duanya HMI. Mendorong melu HMI. Akhirnya aku malah ikut. Ters mahasiswa itu. Oke. Sebelumnya tapi ya. Pas di SMA itu. Aku megang ini. Kunci. Mading. Kan aku kan ikut pecinta alam. Aku SMA. Kan mau pecinta alam. Iya re. Ya. Traveler. Ya kayak gitu-gitu lah ya. Muter-muter. Jadi aku nulis. Tiap habis. Ada ekspedisi. Habis naik gunung mana. Aku tulis. Tempel. Gitu-gitu lah. Jadi akhirnya kebayangannya udah nulis. Nah. Ketika kamu kuliah. Cita-cita itu makin kuat. Atau. Enggak. Aku aslinya pengen jadi rockstar ya mas. Ini serius. Ini bayanganku ya. Aku lulus SMA. Ke Bali. Kuliah. Pariwisata gitu ya. Main musik di bar-bar. Terus hidupnya bohemian itu lah. Molly-mall. Molly-mall. Ya suka yang mana-mana lah ya. Terus kebayangannya itu. Wah menarik gitu. Nah. Terus aku keterima PMDK ya. Nah. Terus waktu itu aku sama kakakku itu masuk kuliahnya bareng. 2005. Oke. Kakakmu cowok? Kakakku cowok. Oke. Setelah agak susah nyari kampus dia akhirnya keterima pakai beasiswa olahraga. Kakakku ini atlet anggar. Hmm. Keterima di Surabaya. Dan akhirnya mungkin aku ngebayanginnya kalau orangtuaku harus nanggung 2 anak yang kuliah sekaligus. Apalagi kalau keluar kota pasti berat gitu loh. Jadi aku memilih untuk mengalah dan tinggal di cember. Padahal kalau seorang rockstar sejati kan gak peduli. Nah itu aku terlalu sayang kalau ibuku ya. Nah tapi ya itu akhirnya aku ngerasa bahwa aku raconcoknya jadi rockstar ya. Pertama racon main musik ya. Maksudnya misalnya ya saya ngerasa. Terus aku ini penakut ya. Untuk hal-hal yang melanggar hukum dan melanggar normai. Jadi itu aku nggak cocok kaguan segini. Ya abis lah. Terus akhirnya ya di jember-jember wakil akhirnya. Tapi ya gak sama sekali gak ada penyesalan gitu. Ya emang ternyata emang aku cocok. Jadi ya bener lah. Maksudnya bukan orang yang ugal-ugalan. Jadi ya emang jember ya cocok bertemu dengan teman-teman yang tepat. Dengan lingkungan yang tepat. Dan menyenangkan. Kamu merasa begitu lulus kuliah sebetulnya bisa langsung jadi penulis dan wartawan nggak? Bisa harusnya. Terus kenapa Mama ngambil S2? Ya dia S2 di UGM. Ya saya S2 tapi S2 aku 5 tahun. Ya apapun lah. Tapi kan pengennya jadi jurnalis kan bisa langsung daftar. Waktu itu ini lucu cerita nih. Sebenarnya ibuku, bapakku. Bapakku kan dosen. Dosen dimana kan? Dulu di Unmuh Muhammadiyah Jember. Oke. Dosen pertanian dia. Jadi dari dulu itu selalu dia bilang. Kerjaanmu yang cocok buat kamu itu dosen. Dia selalu. Dia tau kalau anaknya itu pemalas gitu ya. Aku kan pemalas ya maksudnya. Maksudnya nggak bisa bangun pagi gitu gitu. Dan sukanya jalan-jalan. Dia bapakku bilang. Dosen itu cocok buat kamu. Karena ketika mahasiswa libur. Kamu juga libur. Apalagi kalau yang di libur secara tergenap ya. Itu bisa libur untuk 2 bulan. Kamu bisa ngapain aja bebas gitu ya. Hmm. Terus. Ya pokoknya enak lah. Kamu bisa bertemu dengan banyak orang. Oke. Bisa belajar ke luar negeri. Gitu-gitu. Cuma kan. Aku kan juga sadar diri. Kalau aku ternyata orangnya nggak cocok untuk kajar. Aku raiso ngajari uang. Ini masih sering. Kalau setelah bahasa jauhnya nggak omes. Nggak telaten. Nggak telaten. Dan aku kadang-kadang juga. Susah mau. Nyampain apa yang di otak. Sama di mulut itu. Kadang-kadang keluarnya bedo. Nggak telian aja nih akhirnya. Itu aku dengan mantanku itu. Ya rapoporan. Ya. Oh kamu punya mantan. Punya mantan. Nah mantanku itu kebetulan ayahnya adalah rektor perguruan tinggi swasta lah. Di Jember. Oke. Aku cerita waktu itu kan. Aku deket sama bapaknya itu. Aku kayaknya mau jadi dosen. Ya udah nanti kalau kamu selesai S2. Nanti ngajar di tempat saya. Oke. Oke. Terus ya us lah. Coba baik. Waktu milih jurusan. Ditanyain sama ibuku. Mau ngambil jurusan apa. Karena waktu S1 aku nggak kesampaian ngambil pariwisata. Ya udah aku mau pariwisata. Ya us. Melutes. Apa segala macem. Lolos. Ternyata UGM. Oke. Mas putus. Oh S1 lah itu. Ada waktu jarak setahunan. Ya ya itu. Tapi putusnya sebelum kuliah aku selesai. Itu yang membuat kuliahmu lama? Enggak. Karena. Aku nyambil kerja gitu. Jadi kan aku masuk kuliah S2 itu 2011. Terus. Ya gitu lah. Waktu itu kebetulan dosen pembimbingku. Orangnya sibuk banget. Jadi agak susah pembimbingan sama beliau. Jadi. Aku pernah 6 bulan itu cuma satu kali. Satu kali tuh ketemu dengan beliau. Dan akhirnya aku ngajuin. Pergantian dosen pembimbing. Dan itu kan makan waktu yang agak lama. Oke. Nah ketika aku mulai riset. Ya aku menjalin hubungan dengan istriku yang sekarang. Berat tahun berapa ya. 2014 itu kepikiran nikah. Ayo nikah lah. Umur 27 nikah. Ya habis nikah. Itu kamu belum kerja ya? Belum. Ya aku masih pamit sama Mas Putut itu. Yang aku bilang aku mau ke Jakarta. Ya. Itu karena aku ngerasa. Aku nanti kalau ditanyain calon mertuaku. Kerjaku apa. Kan bingung jawabnya. Maksudnya kan dikonsep ya. Kayak Mas Putut pernah cerita ya. Konsep penulis itu mungkin. Sebagai pekerjaan profesional itu agak. Asing lah di banyak orang gitu kan. Jadi akhirnya. Ya us lah. Aku mau nyoba jadi wartawan. Nah kebetulan. Cak Rusdi waktu itu kan. Buka lawangan Qtimes. Almarhum Cak Rusdi. Ya akhirnya us. Atas rekomendasi Mas Putut. Aku juga ngelamar kesana kan. Ammar ya terima. Itu kamu sebetulnya. Karena perkoncoan. Atau dites juga sama almarhum Cak Rusdi. Aku sih mikirnya itu. Awalnya perkoncoan. Dari Cak Rusdi. Tapi ternyata yang ngetes bukan Cak Rusdi. Mas Warid. Gaban. Oke. Tapi waktu itu ditesnya pun juga bukan yang tes-tes. Ala wartawan. Tapi malah ngobrol. Kamu baca buku apa terakhir. Konek-konek dulu mas. Ya tes-tes. Bukan yang. Birokratis. Yang harus ada psikotis atau apa. Gitu-gitu. Jadi kayak ngobrol. Ditanyain. Kamu suka sastra nggak. Suka baca buku nggak. Baca buku terakhir. Yang dibaca apa. Gitu-gitu. Termasuk minta contoh-contoh tulisan. Iya. Itu karena udah aku kirim duluan. Ke Cak Rusdi dan Mas Warid itu. Apa contoh-contoh tulisanmu yang buat kamu. Merasa waktu itu pede. Untuk jadi. Seorang jurnalis. Lali. Aku masih ternyata kirim. Tapi kayak. Salah satunya tulisan soal kretek deh. Cuman aku lupa yang mana ya. Oke. Sama ada tulisan musik gitu. Waktu itu kan aku ngelambari. Ya. Spesialisasiku tulisan. Ya itu tadi. Kultur. Budaya. Terus. Musik. Pop culture. Nah. Kamu kan S2mu di pariwisata. Kenapa sih kamu terobsesi dengan pariwisata? Ya orang asin terobsesi ngono sih sebenernya. Terus. Ya aku bayangin ya. Ya karena itu tadi. Karena dari kecil. Karena bapakku sering diajak ngeluyur. Kelayapan. Aku sesederhana itu mikir ya. Oke. Pariwisata kira orang matematika. Ya tau maksudnya ya. Ilmu sosial. Ngobrol. Dengan pelaku wisata. Ya aku bisa melaku-melaku dengan dindi. Itu kan pikiran naif ya. Ya ternyata ketika S2 ada kuliah metodologi penelitian. Wah. Hancur. Matematika. Statistika. Ya. Aku oleh A tapi. Heran. Aku oleh A. Aku oleh A. Di statistik. Ya itu. Ternyata ya maksudnya. Setelah aku masuk itu malah ternyata. Wah kompleks juga. Ya maksudnya tapi. Malah bikin aku jadi tertarik juga. Oke. Dan sekarang teman-teman. Orang ini adalah. Redpel. Dari Tirto. Mesti ngai-ngai. Ya orang Redpel. Ya. Ya. Klub laksana kan kamu. Ya. Kak Ngono Jabatan nih. Ya. Ada kesini. Penanggung jawab Mild Report. Iya. Laling-lalingnya. Di salah satu media. Ya saya sebut aja di Tirto. Ya. Ya. Tirto.id ya. Dan. Ini. Ran. Kamu kan sempat pindah-pindah. Beberapa media tuh. Enggak. Iya dong. Kamu ke Geotimes. Abis dari Geotimes. Tirto. Langsung Tirto. Oh iya. Aku istiai bohong Inggris. Harus sampai aneh suwi ya udah sih kerjaannya. Oh iya iya. Yang pindah-pindah. Edo ya. Edo. Banyak. Kata tanya. Aku. Nah. Yang buku ini. Ini sebetulnya. Kumpulan tulisanmu. Dari mana. Campur mas. Blok. Aku istia kan. Punya blok. Sayangnya ini. Dulu aku belajar nulis itu di blok multiply. Oke. Multiply itu kan. Udah ilang bloknya tuh. Ya wes. Ilang. Multiply. Jadi tulisan-tulisanku yang aku awal-awal belajar nulis itu. Misalnya ilang. Ada sisa di blok pribadi. Yang dari tahun 2008-2009 itu masih ada. Ya itu aku campur dengan beberapa kali aku jadi kontributor. Untuk media-media kayak gitu gitu. Kamu kalau gak salah. Pernah beberapa kali nulis di Jakarta Post ya. Jakarta Post ya beberapa kali. Terus di Rolling Stone. Rolling Stone. Gitu. Keren dong. Biasa woi. Ya maksudnya. Ya oke maksudnya ada banyak kontributor. Iya gak. Tapi kan itu dua media yang cukup inilah ya. Iya. Tidak sembarangan menerima tulisan kan. Iya. Iya sih. Artinya kamu punya kapasitas dong. Iya. Iya. Iya mungkin ya. Iya mungkin. Mungkin. Kamu mengakui gak kalau kamu punya kapasitas. Enggak. Terlalu sebenernya mas. Kok bisa. Tapi karena waktu itu mungkin gak banyak mahasiswa yang ngiri. kirim tulisan musik gitu ya. Jadi mungkin. Waktu itu. Gak banyak lah ya. Ada beberapa orang yang aku kenal gitu. Tapi gak banyak. Jadi mungkin. Wah ini. Ya gue terus terimuai. Masak ke. Ya mungkin diterima. Gak. Nurhan ini. Sekarang. Salah satu penulis musik terbaik di Indonesia. Ya orang terbaik. Iya kan. Loh. Ya gue mau. Kan kamu pernah diomongin juga di salah satu YouTube. Buku ini juga dibahas gitu. Disebut salah satu buku tentang musik yang terbaik gitu. Ya orang terbaik. Ya gimana cara menulis musik yang baik menurutmu. Itu. Pendekatan nih. Ada banyak. Dan aku. Ini kalau buat aku sendiri ya. Insurpeksi ke belakang itu. Ada transformasi ke penulisan musik. Dulu waktu awal-awal aku nulis musik itu lagi mas. Banyak terpengaruh sama. Majalah-majalah independen di Bandung. Kaya Ripple misalnya. Itu kan kayak penulisannya kan. Tengil. Terus sinis. Ya khas inilah ya. Kritikus musik. Zaman dulu. Aku terpengaruh banget. Jadi kalau. Aku waktu itu bayanganku nulis musik itu harus tengil. Harus. Songong. Harus yang. Snob lah istilahnya. Ya aku pernah ada di fase itu. Jadi. Intinya waktu itu. Harus mencari. Sesuatu yang salah gitu ya. Di age-age semaksimal mungkin. Waktu itu kebetulan. Di era itu. Di era aku belajar musik. Dan kamu pede melakukan itu? Ya jenisnya. Karena waktu itu kan. Ngerosok. Kepala gede. Aku keren. Maksudnya. Aku pikir. Hampir semua anak muda. Pernah mengalami fase itu. Ya aku ialah. Maksudnya aku di fase itu. Di fase. Semua orang. Band-band yang keren-keren ini. Layak di. Olo-olo. Oh. Hona-hona kui lah mas. Ya kebetulan waktu itu. Aku lagi belajar nulis musik kui. Lagi aktif aktif nulis musik. Lagi demam iki mas. Band-band melayu. Dan kamu pede dengan. Referensi musik. Ya. Ya. Itu yang. Maksudnya. Setelah aku liat-liat sekarang. Itu sebuah kesombongan. Ya kalau. Istilahnya out seven ya. Kesombongan masa muda lah. Ya itu. Maksudnya. Setelah aku pikir-pikir. Ngopo ya kok. Kayak gini. Ada sesuatu yang salah. Ya aku pikir itu tadi. Karena aku melihat. Berkiblatnya ke sesuatu yang menurutku. Kayak gitu. Jadi. Jadi. Tulisanku kayak unga bentuk. Dan itu. Agak berubah setelah. Semakin baca banyak buku. Semakin baca. Banyak referensi. Bahwa tulisan musik itu. Gak harus. Gak harus. Ngece-ngece band. Jadi. Setelah itu. Iya sebenernya. Gak perlu dilakukan juga. Ngece-ngece wong. Ngece-ngece band. Dan setelah itu. Aku. Berusaha. Bukan berusaha ya. Pelan-pelan mengganti haluan gitu. Menjadi. Ya maksudnya. Nulis musik itu. Gak. Gak cuman nulis musik. Top. Musik yang per se. Yang ngomongin musik. Irama dan lain-lain. Tapi. Yang menarik itu. Nulis manusianya. Nulis pencipta lagunya. Dia. Apa yang membuat dia bikin lagu ini. Pergolakan batin apa. Yang membuat dia bikin lagu ini. Terus. Apakah ada semacam. Crisis existentialist. Misalnya. Crisis existential. Dan lain-lain. Atau lagi baca buku apa. Jadi. Ya itu. Aku. Agak. Aku pada akhirnya. Menuju ke arah sana sih mas. Jadi. Alih-alih review atau resensi. Yang sangat rawan menjurumuskanku ke. Jurang kesoktauan. Jadi aku lebih memilih belajar menulis tentang manusia. Yang membuat musik gitu ya. Ya. Musisi. Dan sebagian buku ini sebetulnya sudah. Sudah berisi tentang itu ya. Beberapa ya. Artinya sebagian sebenarnya ada di saat. Kamu masih. Ya. Masih sombong. Somong gitu ya. Padahal. Ya itu tadi. Ada disini. Kayaknya. Ada beberapa. Seingat tuh ada lah. Tapi sebagian besar sudah. Kamu yang berubah haluan. Ya. Jadi itu. Waktu itu kebetulan juga. Ini nih. Ada platform kan. Ada media online. Dulu namanya Jakarta Beat. Oke. Itu. Waktu itu. Isinya. Contributornya ngeri ngeri. Ada mas Ahmad Sahal. Ada siapa lagi ya. Ada Robi Muhammad. Pokoknya uang-uang keren. Itulah mas. Jadi ketika tulisan kemasku sana. Aku ngerasa. Jemawang. Wah. Kasih terus keren. Ini ngeri mau tulisanku. Jadi tulisanku keren nih. Nulis mana. Ngeci ngeci. Hmm. Waktu itu kan. Apa ya. Gelombangnya kan. Ngeci band-band Melayu. Itu keren. Nah. Jadi ketika banyak orang yang nyorai. Wah. Tulisannya bagus nih. Ya emang band ini jelek. Band itu. Sampah nih. Aku jadi ngerasa. Wah. Aku. Berarti emang bener omonganku. Tambah. Gitu. Tapi setelah dia pikir. Cok. Ngapa. Kayak ngundung. Rapper lu. Asli ini kayak gini. Ben apa yang pernah kamu ejek? Ben-ben yang mungkin Mas Putut. Gak pernah denger nama nih. Sangking wake. Ben. Ben waktu itu. Onok ben. Namanya. Kulkas. Kenapa? Kulkas. 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 Penulisannya kak ngono. C-U-U-L. Oh. Kulkas. Padahal sebenernya. Itu maksudnya. Iya. Rapper lu di review juga. Koy ngopo. Kayak waktu nge review band-band. Kayak ngono. Itu ya itu tadi. Setelah aku pikir-pikir. Iya aku bayang menghabiskan. Waktu denger band-band yang sebenernya. Gak perlu juga di denger. Nah. Kayak ngono-ngono ku ilah. Terus kalo kamu merefleksikan. Misalnya. Fenomena kayak kangen band. Tuh. Yang dulu diajak-ajak orang. Sekarang diakui justru punya. Punya. Liriknya catchy. Dinyanyikan anak-anak Jakarta Selatan. Gitu. Konon. Begitulah. Nah. Aku kan ngerti orang Sleman. Cahal karai. Iya. Gimana? Yang kaya-kaya gitu Rah. Lek. Lek. Lek jarin istilahnya Mas Tevi Farid. Kan saya ini. Cah-cah udah seneng kitsch. Sesuatu sing uraan. Itu kayaknya trennya ini sih. Koy circle. Ya kan ada fase yang norak-norak itu keren. Yang norak ini dalam artian ini ya. Yang gak sesuai sama estetika zaman waktu itu. Ya misalnya warna ditabrak-tabrakkan. Boleh merah apa. Kan ada mayoritas yang bilang itu. Buruk. Tapi kok pada akhirnya akan berulang. Dia gak jauh berdama musik lah. Ya musik zaman dulu. Di ece-ece. Kalau dulu kan juga. Ketika orang-orang. Kan band-band Melayu tuh muncul gitu ya. Orang-orang yang umur-umur. 17 sampai 25. Kan ngerasa band Niki pasaran gitu ya. Gak keren gitu. Nah ketika kangen band itu muncul lagi di. Era sekarang gitu. Orang-orang yang dulu menghindari kangen band ini. Udah gak butuh lagi validasi. Kerenan gitu ya. Terus. Ternyata emang enak ya lagu nih. Walaupun terlepas dari skillnya mungkin. Terbatas tapi. Irkecil lah atau apa. Jadi. Mereka udah gak butuh bilang band ini jelek. Agar dia agak keren. Itu orang yang dulu. Iya. Kalau anak muda yang sekarang. Ternyata lebih gampang menerima tuh. Ya itu. Karena ikut kerumunan aja. Aku ngeliatnya sih. Karena waktu. Ya itu. Kan. Sesuatu itu kan banyak. Bisa dibentuk. Selera itu. Iya. Nah. Naiknya. Ini kalau menurutku ya. Iya. Naiknya. Band-band itu lagi. Juga dibentuk oleh banyaknya festival-festival. Musik. Yang disukai anak muda. Terus ada gelombang. Karaoke bareng. Di Jakarta kan lagi. Udah sejak. Sebelum pandemi mungkin ya. Itu. Trendnya adalah karaoke. Hmm. Jadi. Dia itu. Ya wis. Datang ke panggung. Bawa laptop. Muter lagu dari Youtube atau Spotify. Karaoke. Karaoke bareng. Nah. Karaoke bareng. Nah. Karena DJ-nya ini. Kebanyakan usia-usia. Seumuran aku. Empat puluhan. Jadi dia. Nostalgia nih. Gitu-gitu. Jadi. Lagu-lagu 90-an. Dibuter. Maksud lagu-lagu 2000. Ya lagu-lagu kan nih. Kangen Ben. Dan kawan-kawannya. Dan karena trend itu. Akhirnya anak-anak muda yang selama ini. Gak pernah tahu. Kangen Ben ini. Ben apa kok. Irkeci nih. Kangen Ben itu. Terlepas dari skill-nya. Yang kata orang terbatas. Punya kekuatan yang lagunya. Irkeci. Gampang diingat orang. Fagetos. Apa. Gampang diingat orang. Irkeci lah. Jadi kok. Kok enak juga ya. Nyanyiin. Akhirnya. Terbentuk gitu lagi. Selera. Dibentuk. Kalau kamu sendiri ya. Selera musikmu apa? Ya ini. Air metal. Berhenti di 80-an. Selera. Kalau. Band-band baru gitu. Nggak ngikutin ya. Aku dengerin. Tapi orang ngulik. Maksudnya ya. Mas Butut mungkin dengerin. Di band-band sekarang. Sopo. Ya. Selampukau gitu ya. Selampukau. Maksudnya. Mendengar. Tapi orang sing. Seneng banget. Kau. Andi. Zaman. Andi liatnya. Seleng. Nggak. Yang cinta banget. Iya. Karena itu tadi. Udah lewat pas. Itu. Ya. Saya masih dengerin. Band-band baru. Nyari band-band baru. Siapa sih. Yang enak nih. Gitu. Tapi orang sing ngulik banget. Sing. Sampai seneng banget. Itu ya orang. Di permukaan. Kalau. Group band yang memang kamu hampir setiap hari. Pasti dengerin apa? Band 80 kan. Iya apa? Motley Crew. GNR. Sleng. Dewa. Dewa. Dewa itu. Jadi kalau di Spotify itu kan. Ada fitur download. Iya kan. Jadi. Misalkan nggak ada sinyal internet pun. Masih bisa diputer. Satu-satunya. Aku bikin playlist banyak kan. Ada puluhan playlist yang aku buat gitu ya. Iya. Ada yang Sleng. Jadi aku pilih lagu-lagu Sleng yang aku suka. Apa. Satu-satunya playlist yang aku download. Lagunya. Lagunya Dewa. Biar aku bisa denger dimanapun gitu. Walaupun aku nggak ada internet sekalipun. Ya Dewa tetep. Apa yang kamu suka dari lagu-lagu Dewa? Liriki-liriki sih. Emang musiknya. Ya aku pikir. Paket komplit ya masih. Paket komplit. Dhani jago bikin musik. Arrangemen. Gitarannya Andra. Andra itu kan. Gitar hero. Tapi orang virtuoso. Wih gimana tuh. Jadi. Jadi kalau di dunia gitar. Gitar itu ada istilah virtuoso. Wih yang mainnya tuh. Sangat teknikal. Sangat rumit. Rumit. Kalau di Indonesia itu kayak siapa ya. Ezra Siman Jutak. Itu virtuoso. Jago banget main gitarnya. Secara teknis gitu ya. Nah Andra ini. Setara teknis jago. Dia bisa main speed. Apa segala macam. Teknis dia. Hatam. Tapi dia juga sangat melodius. Bikin solo gitarnya. Jadi. Dan gak berlebihan loh mas. Pas aja. Kayak Dewa Bujana ya. Pas aja. Jago tapi pas aja. Kita tau kalau dia itu jago. Tapi dia tau. Kan. Kupikir. Salah satu skill yang susah dikuasain gitar. Sejago itu adalah kemampuan menahan diri. Biasanya kan. Aku lagi jago. Wah semua ini. Sangar. Sejagonya sama kayak menulis sih. Menulis itu kan juga. Juga kayak gitu ya. Sejago-jagonya kita menulis. Kita juga harus tau. Kita lagi menulis apa nih. Apakah kita perlu mengeluarkan kemampuan kita secara maksimal di. Tulisan itu. Kampilan ini gitu. Atau cukup hanya segini gitu ya. Iya. Kira-kira agak gitu. Nah Andra itu pas ramuannya. Gitu. Jadi. Dan suara vokal Ari Lasso itu kan. Ngeri ya. Apalagi di dua album pertama gitu ya. Berarti kamu yang paling kamu sukanya. Pasti dua album pertama ya. Enggak. Aku malah sukanya. Pandawa 5. Oh. Oke. Itu. Itu juga personal banget. Karena waktu itu. Putus cinta. Korang. Aku sudah SD waktu itu. Iya kok. Iya lah. Aku sudah SD. Sangon 6. Sangon 6. Sangon 5 ya. Masa. Gak mungkin. Sangon 6. Gak mungkin. Kalau 99 mungkin. Pokoknya setelah terbaik-terbaik lah ya. Ya itu. Jadi. Kirana kan muncul di TV kan. Gue alak balik. Jadi. Band apa? Aku masih SD ya. Ya. Kok ganjil ya. Maksudnya beda dengan. Band-band yang saat itu. Muncul gitu. Ketukannya ganjil. Video clipnya. Kayak mengawang-ngawang. Aneh gitu. Apa sih. Terus. Tapi di denger-dengerin. Enak gitu. Nah. Suatu hari. Aku lagi keluar. Tepat bapak ibuku gitu ya. Lati toko kaset. Aku ngeliat-ngeliat gitu ya. Terus. Bapak aku nanya. Mau nyari kaset apa? Ini yang band Dewa 19. Itu kaset pertama yang diberikan orangtuaku. Yang Pandawa 5. Oke. Berarti sebelumnya kamu gak ngikutin dong? Enggak. Ya aku waktu itu SD. SD kan. Ya aku konsumsi musik yang didingin bapak aku. Beatles. Di Purple. Band Indonesia apalagi ya God Bless. Bapak gue nangkatan tua tau. Ya dengernya ya God Bless. Emang-emangku lah. Tapi kamu dengernya selain? Enggak. Waktu itu mas SD belum terlalu. Belum. Berarti kamu mengenal slang setelah Dewa? SMP. Aku kan maksudnya. Jatuh cinta sama musik itu ya SMP. Yang bener-bener akhirnya. Muncul keinginan untuk ngulik. Gitu. Band apa sih ini? Yang lagi keren. Apa? Waktu SD kan ya. SD ku juga kan mas di agama ya. SD Al Furqan. Terus. Ya enggak maksudnya. Ya isi kegiatanku yang ngaji dong. Ya. Dihabiskan dengan mendekatkan diri pada Allah. Mas yg ngaji. Ya Pak Un. Aku ya kan mas lah. Jadi. Dewa. Pandawa 5. Itu. Berarti kamu duluan dengerin Dewa dibanding slang? Slang. Itu kenapa akhirnya. Dibandingkan slang aku lebih suka Dewa. Ketimbang slangnya. Walaupun aku juga sangat suka slang gitu. Terutama di album pertama. Yang ada Bongki Indra Pai. Bukan berarti aku bilang bahwa penggantinya itu buruk. Tapi aku suka aja. Waktu itu selain juga masih muda. Masih liar. Kamu termasuk ini enggak sih Ran? Merasa. Kalau aku ini ya. Aku kan selera musik tuh biasa banget. Tapi seringkali lagu-lagu yang aku sukai itu pas yang tidak disukai orang dalam satu kaset gitu. Iya maksudnya itu? Misalnya kayak Dewa 19 gitu. Orang kan sukanya kangen. Terus apa tuh? Kita tidak sedang bercinta lagi. Oke. Setimurbaya. Tapi kalau aku tuh. Mahameru. Gitu. Jadi bukan yang. Disukain banyak orang. Kayak slang gitu. Tapi campuhan. Iya iya iya. Itu normal sih. Karena aku beberapa lagu juga kayak gitu. Kayak misalkan di. Pandawa 5 misalkan ya. Setelah aku dengarkan berulang-ulang puluhan kali. Ternyata lagu favoritku itu adalah Petua Bijak. Tau aku. Yang. Maksudnya bukan yang Kirana. Kirana itu. Nah gitu kan. Sahabat ku coba angkat. Nah gitu. Itu ternyata aku suka banget lagu gitu. Terus kalau ke album-album sebelumnya aku suka ini. Ada lah lagu-lagu dewa yang. Bukan yang hits gitu-gitu lah. Nah. Terus kamu kan termasuk salah satu orang yang awal. Menulis tentang si lampu kau. Kebetulan itu. Nah. Itu gimana tuh ceritanya? Karena Ayos. Oke. Gimana? Jadi. Kalau gak salah waktu enggak ada buku gue deh. Yang Nice. Yang Learn From Home. Oke. Flores. Keren. Aku. Kamu harus coba dengerin band ini deh. Baru punya satu lagu. Tapi enak lagu nih. Waktu itu mereka baru punya satu lagu sampai jumpa. Oke. Tuh. Dengerin. Tapi namanya udah si lampu kau. Udah si lampu kau. Gue dengerin. Enak Yos. Waktu itu kan. Gak banyak ya. Band. Duo waktu itu. Yang main gitar. Vogue itu kan belum terlalu ngetrend waktu itu kan. Iya. Bahkan Vogue sendiri belum terlalu ngetrend saat itu. Iya. Belum ada payung. Belum ada payung itu tuh malah kayaknya. Maksudnya. Gak nyampe ke Jember lah. Eh gak nyampe ke Jember dan Surabaya. Aku juga sanya Ayos waktu itu. Senang gue. Senang. Ya weh saya yuk. Nonton. Kebetulan malam itu. Se lampu kau main. Dan nanya memainkan satu lagu itu. Dua lagu atau tiga lagu aku lupa. Mereka udah punya tiga lagu kalau gak salah. Tapi yang baru rekam itu satu. Tiga atau empat aku lupa. Aku masih inget mainnya di cafe Blackbird namanya. Yang punya itu. Salah satunya Joseph Sudiro. Itu band temen mereka lah. Punya band namanya Fox. Udah aku nonton. Wah sangar. Salah satu yang dimainkan Bola Raya. Itu udah ada. Itu kan salah satu lagu pertama. Silam pukau. Bola Raya. Terus Sang Juragan. Itu udah dimainin. Ya weh. Wah ini kepikir. Band-band kayak gini. Itu harus ditulis. Supaya orang yang. Di luar Surabaya tau. Ya weh. Waktu itu. Pitching ke editor. Jakarta Post. Musik. Mas Taufik. Mas aku mau nulis dong. Scene musik Surabaya. Apa yang menarik. Ya aku ceritain lah. Ini ada band Fox bagus. Dia tumbuh. Di kultur musik yang sangat berbeda. Mereka gak yang tergila-gila pada musik rock. Kayak misalkan katakan lah. Kalau ke belakang kan ada padi. Bumerang. Yang sangat ngerok gitu ya. Ini tumbuh dari kultur musik yang berbeda. Ya udah tulis aja. Ya weh. Tulis Jakarta Post. Tau tapi gak tau. Apakah itu tulisan itu dibaca orang atau engga. Yang penting aku tulis aja. Aku tulis di blog gitu. Ya weh. Danimuan. Danimuan. Jadi. Jadi cover apa gak aku lupa. Jadi dulu itu. Jakarta Post itu kayak punya semacam. Istilah. Selipan gitu mas. Isinya. Kolom-kolom gaya hidup. Tulisan-tulisan kayak hidup. Gitu-gitu. Jadi. Ya itu usahnya silam pukau itu. Oh udah. 2009. Nah. Kalau. Beralih. Kalau ke soal tulisan-tulisan masakan. Ini gimana nih ceritanya. Eh itu tadi. Sebenernya. Aku mengulis masakan itu kuliah. Wah. Nah. Tapi ya. Gak ada kebayang. Bakal jadi penulis kuliner. Nah. Karena waktu itu kan. Semesta aku di tahun-tahun 2008-2009an itu. Kalau gak musik ya traveling gitu. Oke. Nah. Aku gak tau penulis kuliner ini ada siapa aja sih gitu ya. Hmm. Aku mau tau ini paling. Pak Umar Kayam gitu ya. Tapi kan beliau bukan penulis kuliner ya. Walaupun ketika menulis kuliner sangat dahsyat gitu ya. Tapi kan beliau. Penulis kolom gitu ya. Penulis kolom. Penulis kolom. Penulis kolom tapi ketika ngomongin kuliner. Keren banget gitu ya. Siapa ya. Tapi akhirnya aku mulai nulis-nulis aja di blog. Dulu kan waktu jaman-jaman demam ngeblok kan. Apa aja ditulis mas. Tulis-tulis kuliner. Aku lagi makan apa. Tulis. Makan apa. Tulis. Ya walaupun kedai-kedai pinggir jalan gitu gitu. Tulis. Ya semakin serius ketika pas udah kerja. Maksudnya udah ada. Uang yang bisa dibuat makan. Nyari makan lah. Misalnya kuliner lah. Kalo dulu kan terbatas ya. Karena mahasiswa gitu ya. Jadi. Ya udah. Tulis di blog. Tulis di blog. Nah kok ternyata. Karena itu aku jadi ngulik lagi. Penulis kuliner di Indonesia ini siapa sih? Ini ke ngulik. Ternyata sebenernya udah ada. Dari tahun-tahun lawas gitu ya. Tahun-tahun tujuh keluar udah ada ibu Sri Owen misalkan. Tapi rata-rata emang fokusnya ke resep. Gitu-gitu. Akhirnya ketemu kolam-kolamnya Pak Bondan di Suara Pembaruan. Lu kan. Uh. Ada ya. Akhirnya aku kulik. Udah Pak Bondan ngeri gitu ya. Ya udah akhirnya. Terobsesi dalam tanda kutip. Aku nyoba-nyoba nulis kuliner kayak mereka. Dan itu. Sebenernya mulai kejadian. Yang aktif gitu ya. Ya ketika di Tirtok. Mau sering ya? Nulis kuliner ya. Nulis kuliner gitu gitu. Nulis. Dan aku. Privilege di Tirtok kan itu ya. Bebasin nulis apa aja gitu. Aku nulis kuliner. Ya tulis. Seperti yang tadi. Tulis. 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 Nah itu. Dan ternyata. Ada banyak juga tulisan kuliner ya. Gitu. Waktu itu aku ngobrol sama Nodi. Hmm. Misalnya. Tulisan kuliner di buku kan. Dia ya. Menurutmu. Terus buku aja kirim aja. Nah. Jadi aku mulai lah. Sortir, sortir, sortir. Karena aku ngeliat waktu itu. Gak banyak ya. Tulisan kuliner non resep. Gitu. Jadi kalo misalkan Mas Putut datang ke. Grimedia gitu ya. Di rak kuliner atau food. Rata-rata kan buku resep. Ya. Nah itu aku. Jadi aku. Kebayangnya. Coba acara dibukuin gitu ya. Siapa tau. Ada pembacaannya. Ya udah aku bukuin. Gitu. Keren. Apa tantangan yang berbeda antara menulis musik dengan kuliner. Karena kamu menulis sama bagusnya nih. Dua tema ini. Yang traveling kan aku hanya baca yang buku yang remaja gitu. 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 Tantangannya sebenernya dua-duanya itu ini. Terkait. Terbatasnya panca indera. Kuliner misalkan. Ya. Rasakan ya omong limau gitu kan. Nah itu dia. Kena lidah. Itu dia. Iya. Kamu. Membayangkan gak gini kan. Musik itu. Kuping. Kelinga. Hmm. Sementara makanan itu lidah. Lidah. Tantangan di penulisan kan itu. Betul. Eh. Bahkan audio visual pun. Sampai sekarang. Hmm. Dia hanya bisa mengundang memori atas bau. Hmm. Dia kan tidak bisa mengeluarkan bau. Ya betul. Ya kan. Misalnya di shoot nih sate gitu. Itu kan. Kebayangnya. Orang kan mengundangnya hanya memorinya aja. Dia merecalling memori kan. Iya. Tapi dia sendiri sebenarnya gak mencium bau itu. Nah. Demikian juga dalam menulis musik dan kuliner. Yang satu ini persoalan lidah. Yang satu ini persoalan telinga. Yang mana dua hal itu sebetulnya. Termasuk agak sulit untuk dideskripsikan. Gimana tuh menghadapi tantangan kayak gitu. Sama seperti menulis musik aku juga. Beda misalnya dengan peristiwa ya. Iya. Matah hati itu gampang ditulis gitu. Iya. Tragedi gitu ya. Tapi menyangkut deskripsi ya. Apalagi deskripsi yang tebel ya. Dan dalam gitu ya. Itu kan hal yang berat. Berat. Sama seperti nulis musik aku itu. Kalau buat gue sendiri ya. Aku mengalami transformasi mas. Dulu waktu awal-awal nulis dimultiply. Aku lebih banyak nengkenin soal Indra. Wah ini makanannya pedes banget. Atau teksturnya empuk. Tapi ya itu tadi. Setelah baca makin banyak buku. Ternyata ada banyak hal selain rasa dan tekstur yang bisa ditulis. Terus apa ya. Macem-macem ya. Kultur. Atau memori, kenangan gitu-gitu ya. Terus akhirnya aku coba ah eksplorasi itu. Kebetulan tulisan-tulisan yang aku jadikan kiblat. Pak Bondan. Pak Umar Kayak. Terus Pantoni Burdin. Itu fokusnya emang bukan ke rasa. Tapi lebih ke pengalaman makan. Terus memori. Salah satu tulisan Pak Bondan yang aku suka banget itu ini. Gang pinggir. Misalnya. Jadi ceritanya dia mengingat ibunya yang baru meninggal. Dengan cara mengingat lagi masakan-masakan makanan-makanan di Semarang. Yang mereka sering makan bareng sebagai keluarga. Ya. Gitu-gitu. Wah jadi dia recalling memori itu mas. Oh ada warung ini. Ibu suka makan asparagus ke piting. Gitu-gitu-gitu. Terus. Ya akhirnya dia bilang. Ibu mungkin udah meninggal. Tapi beliau akan selalu hidup di masakan-masakan yang kami makan. Gitu-gitu. Jadi aku merasa. Berarti sebenarnya makanan itu gak terbatas pada rasa. Gitu. Jadi. Kalau dulu kan fokusku. Ketika awal belajar menulis makan. Gimana caranya bikin orang. Ngiler. Iya. Atau kepengen. Nyoba. Tapi terus aku belakangan. Ya pelan-pelan. Coba belajar menulis hal yang baru. Gitu ya. Buat aku pribadi. Iya. Aku pengen menulis hal-hal yang di luar itu. Jadi fokusku itu bukan lagi bikin orang kepengen. Karena kalau itu mah pasti kalah lah sama YouTube vlogger-vlogger makanan lah ya. Iya. Kalau tujuannya cuma pengen bikin orang pengen. Iya. Tapi aku pengen membuat orang-orang yang membaca tulisanku soal kuliner itu jadi kayak recalling. Betul. Iya. Dan karena memang mau gimana pun ya. Misalnya kamu mau mendeskripsikan sate yang enak ya. Kira-kira ya hanya segitu-gitu aja kan. Iya. Emang empuk. Atau kecap. Guna-guna. Dan itu kalau tujuannya mau bikin pengen ya. Jelas sekali kalau vlogger-vlogger kuliner tuh. Gitu. 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 Nah kamu. Buku yang belum terbit ini kan ada. Ada dua. Yang pertama soal. Ada krimis sih kok. Rappopo. Jadi buku yang pertama yang. Ini lagi dipercet penerbitan. Udah di penerbit. Katanya sih mau dicetak tapi belum tahu kapan. Itu soal. Sebetulnya Rappopo lagi. Gak apa-apa. Soal Jason Ranti. Jason Ranti. Jadi aku ngarep itu sebenernya. Obrulan soal buku itu. Dari 2019. Aku sudah mulai ternyata kepotong aku keterima residensi. Oke. Aku harus pergi. Pas pulang 2020 awal. Mulai ngarep ulang lagi pandemi. Kepotong lagi lama. Gitu sih. Itu buku yang pertama. Tapi waktu buku itu sebenernya gak fokus ke Jason Ranti nya sebagai seorang musisi. Gitu ya. Aku fokus ke orang-orang di belakang layarnya JJ. Manajernya. Oke. Teman-teman band. Sebelum dia terkenal seperti sekarang. Terus istrinya. Gitu-gitu. Jadi aku menceritakan. Siapa sih orang-orang yang berjasa. Membentuk JJ sampai sekarang ini. Oke. Jadi aku wawancara. 15-an orang. Itu sangat. Sangat. Sebenernya untuk. Jumlah buku. Untuk buat buku itu jumlahnya sangat sedikit lah. 15 itu ya. Hmm. Kurang proper lah menurutku ya. Itu jadi. Tapi yaudahlah. Karena kepotong pandemi apa segala macem. Enggak susah ya. Mau. Mau mobile. Jadi yaudah. Aku terbuka. Kenapa kamu mau menulis JJ? Apa yang menarik dari JJ? Atau Jason Ranti? JJ itu. Ketika mendengarkan dia pengalaman ku itu berbeda dengan mendengarkan si lampu kau. Hmm. Ketika aku dengerin si lampu kau itu kan. Apalagi kalau yang misalkan menulis liriknya tuh Haris gitu ya. Poetik gitu ya. Hmm. Hmm. Kayak puisi gitu. JJ ini ketika aku denger dia pertama kali itu kayak bocah. Nakal gitu ya. Tengil gitu ya. Terus pengen nyentil banyak kejadian yang ada di sekitarnya gitu. Tapi tanpa ada pretensi untuk menjadi politis. Atau pengen menjadi jurubicara orang-orang segenerasinya. Dia cuma pengen bersenang-senang gitu doang. Hmm. Jadi ketika aku denger liriknya itu kayak. Ya kayak dia main-main aja gitu. Ya kebetulan lagu-lagunya yang dia bikin ternyata disenangin banyak orang gitu. Gitu. Main-main dan punya efek yang menyenangkan buat orang. Betul. Dan efeknya ngeri juga ya. Ngeri dalam arti akhirnya banyak orang. Memang anak-anak kan. Mendengar JJ itu kebanyakan anak-anak muda. Umur belasan sampai dua puluhan awal kan. Oke. Dari beberapa pengembara yang aku wawancara itu. Mereka bilang. Aku pertama denger. Kata komunis itu ya di lagunya JJ. Oh. Kan ada bahaya komunis itu. Ya. Maksudnya. Membuka mata banyak anak-anak muda. Bahwa. Ada sesuatu yang namanya komunisme misalkan. Atau. Ya kayak gitu gitu lah. Fenomena-fenomena. Sosial gitu. Jadi. Ya itu tadi. Iwan. Bukan langkah siapa ya. Kan banyak orang menyamakan dia itu kayak Iwan Fals ya. Iya. Kupikin JJ itu mungkin agak terbebani dalam arti. Itu tadi JJ itu. Aku ngebayangnya JJ itu cuma pengen main-main aja sih. Oke. Main musik. Enggak pengen yang jadi. Kayak misalkan Iwan Fals yang emang dari awal terkenal sebagai pengkritik pemerintah. Iya. Jadi enggak pengen seperti itu. Gitu. Tapi menurutmu. Dia memang serius di dalam bermusik. Serius. Serius. Dia setelah album pertama itu. Kupikir di album kedua dia jadi lebih serius. Ya itu. Di satu sisi baik. Di satu sisi juga mungkin ada kekurangannya. Di sisi di kekurangannya mungkin ya banyak orang yang ngeliat. Album pertamanya sangat fun. Sangat. Tanpa beban gitu. Di album kedua mungkin lebih kerasa. Ini kayaknya terbebani nih. Mungkin itu terjadi juga ke orang-orang band-band yang album pertamanya. Terlanjur bagus. Selampu kau gitu kan. Aku enggak tahu ya. Haris dan Eki itu mengakui apa enggak. Tapi aku merasa. Mereka itu kayak terbebani gitu kan. Itu kalau buat aku ya. Mereka terbebani bahwa album pertama mereka sangat bagus sih. Iya. Bisa dikatakan nyari sempurna lah untuk sebuah album. Bagaimana coba menandingin sebuah album yang nyari sempurna. Ya dengan cara lain membuat album yang lebih sempurna. Yang sempurna gitu. Dan itu yang membuatku. Mikir bahwa. Mungkin lama mereka lama bikin album itu. Gara-gara. Ada beban itu ya. Ada beban itu ya. Walaupun Kak Ries enggak mengakui itu ya. Tapi. Sebagai penulis kamu berak punya tafsir. Iya. Feelingku aja. Kayak gitu. Terus buku kedua apa? Nah ini kenapa aku ke Jogja yang selama sebulan ini. Quiz. Jadi kan aku. Tesisku itu. 2013 aku tulis. Itu soal festival musik. Oke. Jadi aku menulis fenomena yang namanya musik turisme. Itu pariwisata musik. Oke. Nah waktu aku membawa ini ke kampus. Tahun segitu kayaknya belum ada dosen-dosen yang tau. Oke. Oke. Ini apa? Apa pariwisata musik? Jadi aku menjelaskan. Karena waktu itu aku nyari. Dimana pun tesis-tesis itu enggak ada. Yang di Indonesia ya. Yang ngomongin tesis pariwisata. Yang ngomongin soal musik. Musik. Musik sebagai bagian dari pariwisata. Betul. Ya kebanyakan kan ngomongin destinasi. Terus jumlah kunjungan. Kuliner. Rusata budaya. Rusata budaya itu kayak wayang apa. Gitu-gitu ya. Tapi musik pop. Atau upacara-upacara ada gitu ya. Musik pop ini enggak pernah dianggap serius. Sebagai bentuk wisata. Oke. Ya udah. Aku ketika ngejuin itu. Dosen-dosenku juga agak bingung. Ini apa? Akhirnya aku menjelaskan. Gini-gini. Ya udah. Lu selesai. Aku diuji. Aku dapat A. Sombong. Oke. Padahal aku jarang guliah. Dosen-dosenku itu ngasih A. Karena pertimbangan. Enggak ada yang nulis. Dianggap kebaruan waktu itu. Ya wis. Aku masih jadi merasa. Ini sebenarnya topik yang sangat menarik. Ini untuk digarap. Gitu. Ya wis. 2016. Tapi. Aku. Banyak nulis soal. Festival musik di blogku. Ya. Nah. Sampai akhirnya di 2019. Aku. Masukin. Proposal. Residenship nulis. Aku pengen ke London. Untuk menulis soal. Kultur live music. Di London. Kayak piye kok. Jadi kalau. Musik tourism ini. Kiblatnya ada dua. Oke. Amerika. Sama. Britannia Raya. Oke. Britannia Raya itu ya Inggris. Dan sekitarnya lah ya. Jadi gak cuma Inggris. Gak cuma Inggris. Ya. Tapi karena. Aku ngebayanginya. Di Inggris itu lebih hidup. Jadi aku ngajuin ke London. Aku ngajuin itu dari. Pertama Residensi 2017 ya kalau gak salah. Tapi ditolak. Ditolak. Baru diterima 2019. Ya udah. Berangkat kesana. Ya udah. Disana. Lihat. Konser-konser. Festival-festival musik. Dan sayangnya aku kesana tuh bulan September. Itu kan udah masuk musim dingin ya. Jadi festival udah banyak yang selesai. Tapi ya udah aku sempet nonton. Satu festival gede disana. London Jazz Festival gitu gitu. Nah udah. Ya udah sampai sana pulang dari sana. Aku rencananya pengen wawancara. Penyelenggara festival musik di Indonesia. Termasuk Mas Anas. Mas Bakar Wibowo. Dan lain-lain lah. Pandemi. Oke. Gak ada festival musik sama sekali selama 2 tahun. Jadi gak ada yang bisa diwawancara tuh. Nah tahun ini kan udah mulai. Ada lagi nih. Hibrida lah. Ada yang offline. Walaupun juga ada yang online gitu ya. Kayak Panaman Jazz udah mulai nih. Offline gitu. Pandalika Festival. Lombok. Terus ada Joyland. Oh ini berarti udah mulai nih. Berarti ini saatnya aku mulai tulis lagi. Nah kebetulan di Jauja ada beberapa orang yang pengen aku wawancara. Itu untuk melengkapi tesismu atau buku tersendiri? Buku yang Residensi itu. Buku Residensi itu. Residensi kan udah selesai tuh. Oke. Jadi aku pengen nulis buku yang update dari yang 2013 ini. Update 2013 ke 2022 kan 9 tahun ya. Pasti ada banyak hal yang terjadi. Oke. Dari 2013 ke 2019 festival makin banyak. Orang-orang makin sadar. Kalau oh ternyata musik bisa jadi atraksi wisata loh. Walaupun kalau ngomongin kayak gitu pemerintah belum terlalu ini lah ya. Indonesia itu kan ada tiap tahun sebelum Anem itu ada 100 kalender of event. Ya kan? Kalender event pariwisata selama setahun. 100. Terbesar. Terbesar dan yang istilahnya dipromosikan. Iya. Ini loh atraksi wisata di Indonesia. Dari 100 itu cuma 2 festival musik yang jadi. Yang musik. Ya itu? Aku lupa. Kalau gak salah satu itu Java Jazz. Oke. Itu kan dari 2005. Memang udah lama lah ya. Oke. Satu lagi itu festival musik tradisional di Kalimantan kalau gak salah. Oh. Padahal Indonesia ada banyak sekali festival musik. Berarti yang dimana itu gulung bromo jazz festival itu? Gak dimasukin. Hmm. Padahal ada DBP. DBP itu Jakarta Weros Project. Ada Perambanan Jazz. Jogja Rockarta. Hammer Sonic. Hmm. Dulu ada Rock in Solo. Hmm. Ngayok Jazz. Gak dimasukin. Padahal sudah terbukti. Mereka ngundang. Bisa ngundang ribuan orang datang. Kemarin aku ngembur sama Mas Anas Alimi. Pendiri Perambanan Jazz. Perputaran uangnya itu. 80 miliar. Lebih. Sekali di helap ya. Iya. Gede banget. 80-an miliar. Hmm. Itu satu festival ya. Iya. Gimana kalau dalam setahun itu ada. Dan recall down efeknya kan. Betul. Hotel penuh. Hotel penuh. Rumah makan. Rame. Jasa pariwisata. Dan itu. Relatif gak merusak ya. Maksudnya kalau orang pariwisata kan. Side efeknya kan. Sampah lah. Kotor lah. Oke. Ada. Komodifikasi. Ya kayak gitu-gitulah. Festival musik relatif lebih aman dari efek-efek kayak gitu. Oke. Itu sih. Itu yang aku ajuin tesisku waktu itu makanya. Bahwa. Indonesia ini perlu. Nah yang kamu pengen tulis yang itu. Atau yang kamu pengalaman residensi di Inggris. Jadi aku campur. Ada pengalaman residensi. Bagaimana aku melihat. Orang-orang di London itu mengorganisir festival. Aku bandingin juga sama di Indonesia bagaimana. Nah. Perbedaannya yang paling tentara sih emang dukungan pemerintah. Kelihatan sih. Maksudnya itu. Kultur. Kalau soal penyelenggaraan di Indonesia gak kalah lah. Iya. Jago-jago lah orang Indonesia kan. Oke. Tapi kalau soal dukungan pemerintah. Terus. Belum ada kayak lembaga think tank. Yang. Jadi kalau di Inggris itu. Ada yang namanya UK Music. Hmm. UK Music itu kayak lembaga think tank. Kalau disini kayak CSIS kan mas. Hmm. Kalau di Indonesia kan ada CSIS tuh. Hmm. Nah di Indonesia tuh. Aku kebayangnya. Harus ada nih. Jadi yang. Bikin laporan tiap tahun. Left music ini. Industri musik. Di Inggris ini kayak gini nih. Jadi tiap tahun UK Music itu selalu ngeluarin. Report gitu mas. Hmm. Dan mereka bekerjasama dengan pemerintah. Daerah-daerah itu. Hmm. Gitu. Jadi kayak misalkan. Di tahun 2019 nih. Terakhir ya. Sebelum pandemi ya. Industri live musik itu mempekerjakan berapa orang. 100 ribu berapa. Terus. Mendatangkan pemasukan berapa. Dan itu. Mereka bekerjasama dengan. Jurusan statistik. Oxford. Gitu. Jadi emang buku yang digarap dengan serius. Walaupun temanya yang sangat pop ya. Musik. Tapi digarap dengan sangat serius. Hmm. Kayak gitu. Jadi aku membayangkan. Kalau misalkan gak ada yang mau bikin. Aku harus bikin deh ntar. Gak sekarang sih. Buku. Oke. 5 tahun lagi lah. Tapi setidaknya buku ini. Yang ini. Kapan kira-kira jadinya? Harusnya tahun ini. Tahun ini. Aku ngejar. Jadi. Ini. Ini sih. Aku cuma cerita ke istriku ya. Aku pengen S2 lagi. Ini sih. Ya apa sih? Kurang kecewaan cu. Kok genden kan. S2 aku biar naik 5 tahun. Gila lama kok. Jadi enggak. Jadi di Inggris itu. Gara-gara. Ya mungkin karena aku terkesan. Kamu mau S2 nya di Inggris. Karena aku terkesan dengan kultur. Musik di Inggris. Aku pengen mulai lagi di Inggris. Tapi ngambil justru yang sangat spesifik. Ya itu? Live Music Management. Ya maksudnya ya secara. Secara apa ya. Secara gengsi. Mungkin enggak. Sekeren orang-orang yang kuliah ekonomi atau politik lah ya. Tapi aku ngerasa. Ya ini sih. Aku butuhin gitu. Kalau misalkan aku nanti mau bikin. Lembaga ting-teng atau apalah. Wesh lembaga ting. Ya mboh. Jenihnya orang. Ngedobos mas. Oke. Ran. Makasih ya. Ya sama-sama mas. Teman-teman. Terutama orang-orangnya Pak Sandiaga Uno. Saya kira anda butuh ketemu dengan saudara Nuran Wibisono. Tolong saya beasiswa. Karena dia terbukti. Memang seorang penulis yang andal. Ini bukunya. Dan seorang peneliti yang baik. Saya kebetulan sering penelitian dengan Nuran. Dan menghasilkan tesis yang menarik. Karena tesisnya waktu itu tadi seperti yang dia bilang. Bahkan dosen-dosennya pun bilang ini belum ada nih. Makanya dikasih nilai A. Dan apa yang dia omongin. Sekarang ini sepertinya relevan. Ketika pariwisata kena pandemi. Dan mulai spesifik. Apa ya. Industri itu sudah tidak lagi masif industri ya. Anak-anak muda sekarang kan udah ogah ke maiz turism. Ya tidak maiz turism. Mereka mau specialize turism gitu. Ya. Dan salah satu mungkin yang akan cukup menjanjikan sebetulnya adalah. Festival musik sebagai bagian dari pariwisata. Kira-kira gitu ya. Kira-kira begitu. Nuran. Oke teman-teman. Gitu aja. Dan bagi anda yang belum membaca buku ini silahkan pesan di toko online langganan anda. Dan ini. Ini saya denger-denger. Saya nggak tau nih. Oke. Selama ada sambal. Hidup ini akan baik-baik saja. Ini kayaknya ada yang mau memfilmkan. Loh serius? Siap. Kurang terus. Serius. Serius. Cuman ini harus dibangun. Ininya apa. Ini kan harus dibangun pengadegan apa ya. Ceritanya harus ada. Iya. Tapi sebagai sebuah konten ini menarik. Dan kayaknya mau dibikin semacam serial gitu. Duh bos. Tanya. Tanya. Direkturnya. Direkturnya. Buku Mojo kalau nggak percaya. Karena. Iya. Siapa tau dia bisa kayak ini loh. Lost Man gitu. Lost Man Bu Broto. Iya. Iya kan. Iya. Asal dibikin karakternya nanti. Kisah-kisah tentang. Berbagai kuliner yang ada di sini. Ini menarik gitu. Iya. Karena. Semoga. Nuran ini. Sebetulnya. Dalam buku ini. Maupun dalam tulisan-tulisannya yang lain. Sebetulnya. Tadi itu. Dia. Yang belum dibicarakan. Dia sebetulnya banyak ngomongin. Soal bagaimana masa lalunya. Dengan masakan-masakan ibunya. Iya. Masakan keluarganya. Gitu. Dan saya kira. Ran. Mungkin. Kamu juga harus memikir ulang. Jangan-jangan. Festival kuliner di Indonesia itu juga. Iya. Bisa menjadi bagian dari pariwisata yang unik itu tadi. Iya. Bukan. Part of nya. Iya. Tapi sebagai menu utama. Iya. Menu utama. Ada ga? Sudah mulai. Mulai kan. Mulai kan. Belom kan. Belom terlalu gegab bentita. Iya. Belom. Belom terlalu mendapat. Porsi yang cukup. Sebagai sebuah. Indonesia masih. Andalin wisata alam lah. Wisata alam sama wisata. Budaya. Budaya itu ya. Aku pernah ke Munduk. Ini terakhir ya. Aku cerita ke Nurhan. Pas di Munduk itu. Baling. Di. Foto. Gitu ya. Kebetulan ada lagi. Ada kunjungan dari teman-temannya. Jadi dia bikin satu. Masakan khas Munduk. Ada mungkin sekitar. Empat belas macam. Gitu ya. Dan itu luar biasa. Enak semua. Dan unik. Ya. Bukan. Bukan. Bukan Bali loh ya. Bukan masakan Bali ya. Yang Munduk memang bagian dari. Tapi ini. Yang khas Munduk. Gitu. Menurutku. Gila ya. Kalau kayak gini ini. Dijadikan semacam festival. Tahunan aja misalkan ya. Itu. Dahsyat banget. Karena ternyata. Bahkan di Bali pun. Ada desa-desa tertentu. Yang punya kekasan sendiri-sendiri. Iya. Betul. Bayangin itu satu desa loh itu. Ada. Ratusan desa. Iya. Ada kayak gitu. Apalagi mungkin desa-desa yang lain. Oke Ran. Makasih banyak ya. podcast selalu. Sudah diundang ke podcast. Iya. Terima kasih. Yuk. Ketemu lagi dengan tamu-tamu saya selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.